Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam dunia maya Pak ya. Datang bukan secara online, tapi dari seluruh Indonesia ini ya hadir di sini. Ini merupakan sebuah tempat yang baguslah untuk kita sama-sama saling berbagi, saling sharing informasi terkait dengan, nah untuk hari ini kita bicara tentang pekerjaan desain and build. Kalau di praktiknya lebih dikenal dengan istilah desain and build, pekerjaan terintegrasi, rancang, dan bangun. Kalau kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah hari ini kami coba share ya terkait dengan bagaimana desain and build ini, tapi Pak Rangga mohon maaf nih, sebenarnya kalau saya terkait dengan DB ini lebih kepada arah kebijakan dan pelaksanaan pemilihannya. Kalau pelaksanaan kontraknya, saya dur aja angkat-angkat tangan Pak, karena belum mendalami terkait dengan kontraknya. Jadi di kami ada dua sublite Bapak Ibu semua. Jadi ada sublite yang terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, dan ada sublite yang mengatur terkait dengan kontrak konstruksinya. Jadi ya ini dua tangan Pak Direktur, ya ini Pak tangan kanannya yang pengadaannya, tangan kirinya kontraknya. Siap, izin ya kami lanjutkan Bapak Ibu semua, tadi mungkin sudah sebelum masuk ke sini, tadi disampaikan oleh Pak Rangga, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Fanny Duha, saya saat ini sebagai ahli muda pembina jasa konstruksi di Direkturat Pengembangan Jasa Konstruksi. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin konsultasi lebih lanjut, ingin diskusi lebih lanjut, silakan, apa namanya, by WA boleh, atau kalau mau datang ke PUPR agak susah sekarang, karena masih harus membawa bukti dokumen, apa namanya, swab, swab antigen minimal negatif. Jadi kalau nggak bawa itu nggak bisa masuk, Pak. Jadi by WA dulu. Nah, langsung masuk aja Bapak Ibu semua, tadi sempat disinggung oleh Pak Rangga soal regulasi dari Permen DB, apa terkait dengan pekerjaan DB ini. Nah, tadi disampaikan ada Permen 1 tahun 2020. Nah, ini Bapak Ibu semua kami informasikan, sebenarnya yang terbaru itu bukan Permen 1, tapi sudah ke Permen 25, Pak. Jadi Bapak Ibu semua terkait dengan pedoman untuk pengadaan DB itu, sekarang yang terbaru itu adalah di Permen nomor 25 tahun 2020. Jadi memang di tahun 2020 ini, kami dua kali mengeluarkan peraturan menteri yang terkait dengan pekerjaan di Senen Bill. Di awal Januari, kami mengeluarkan Permen nomor 1 tahun 2020, kemudian sekitar bulan September, kalau saya tidak salah, keluar lagi Permen 25. Permen 25 ini tidak mencabut Permen 1, tapi hanya merubah sebagian isi dari Permen 1 tahun 2020. Jadi sekarang Bapak Ibu semua, kalau rujukan terakhirnya, gunakan Permen PU 25 tahun 2020. Oke, kami lanjutkan. Kemudian, saya coba masuk ke dalam yang tahap pertama dulu, untuk kita sama-sama memahami seperti apa ini pekerjaan design and build. Saya sebut dengan design and build saja ya, karena kalau terintegrasi rancang dan bangun agak panjang memang dirinya. Sebenarnya kalau bicara terintegrasi, Bapak Ibu semua mungkin sebelum masuk ke sini, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebenarnya terintegrasi itu ada dua jenis pekerjaan. Satu adalah pekerjaan rancang bangun, yang kita kenal dengan design and build. Kemudian yang kedua itu adalah pekerjaan terintegrasi IPC, Engineering, Procurement, and Construction. Jadi, perekayasaan, pengadaan, dan konstruksi. Dua jenis ini sebenarnya disebut dengan pekerjaan terintegrasi. Nah, memang aturan yang ada sekarang itu kita baru bisa mengeluarkan aturan pengadaan untuk yang terintegrasi rancang dan bangun. Apa bedanya nih, dua ini, antara rancang dan bangun dan yang IPC tadi? Ini perbedaannya, kalau yang design and build ini, Bapak Ibu semua, dia mengintegrasikan pekerjaan desain dan pekerjaan fisik, sehingga nanti bangunan itu sudah terbangun fisiknya, tetapi belum operasional, belum siap operasional. Karena mungkin harus dilengkapi lagi dengan, misalkan bangunan rumah sakit lah, yang pekerjaan desain and build ini, baru hanya sekedar menyelesaikan desainnya, kemudian melaksanakan fisiknya, tapi isinya belum ada, masih kosong nih. Belum ada bednya, belum ada alat-alat laboratoriumnya, sehingga ketika diserah terimakan kepada pengguna jasa, pengguna jasa masih harus melaksanakan pengadaan untuk mendatangkan bed-bed tadi, alat laboratorium dan sebagainya. Nah, kalau di IPC itu sudah lengkap, ini kalau di luar negeri biasanya kita kenal dengan istilah turnkey, putar kunci. Jadi ketika pengguna jasa menerima hasil pekerjaan dari kontraktor terintegrasi, ibaratnya dia naik mobil tinggal putar kunci saja, sudah langsung hidup mobilnya, sudah bisa langsung jalan. Jadi tadi bangun desain rumah sakit sudah selesai, kemudian dibangun fisiknya sudah selesai, kemudian juga isinya sudah lengkap. Sudah ada bednya, sudah ada alat laboratoriumnya, sudah ada oksigennya dan sebagainya, sehingga ketika diserah terimakan kepada pengguna jasa, benar-benar sudah siap untuk langsung digunakan. Nah, ini yang belum kita atur lebih lanjut di dalam aturan-aturan turunan. Baru ada terintegrasi yang rancang dan langsung saja, desain and build. Jadi hanya sekedar mengintegrasikan, mengintegrasikan ini berarti kita menggabungkan nih, menggabungkan antara pekerjaan desain dengan pekerjaan fisiknya. Itu Bapak-Ibu semua terkait dengan perencanaan desain and build ini. Nah, saya langsung masuk ke yang pertama Bapak-Ibu semua. Jadi kalau kita bicara tentang desain and build, ini konsep umumnya dulu. Ketika kita bicara bagaimana penyelenggaran konstruksi itu, kita akan bicara siklus proyek, siklus proyek konstruksi, siklus proyek dari konstruksi, di mana pasti ada namanya tahapan identifikasi kebutuhan, tahapan perencanaan pengadaan, kalau kita bicara di Perpas 16. Kemudian dari sana kita melakukan identifikasi kebutuhan, muncullah yang namanya biayanya berapa, penganggaran. Kita menghitung kebutuhan anggaran berapa, kemudian kita merencanakan dari mana sumber dananya, kemudian kita menetapkan, ya dalam RKKL, dalam DIPA atau DPA, muncul pembiayaannya. Nah, kemudian ada tahapan selanjutnya adalah tahapan pekerjaan desain. Desain ini artinya kita melaksanakan penyusunan atau pembuatan untuk desain bangunannya seperti apa nantinya. Ya, detail desainnya, kemudian dari sana lahir spesifikasi teknisnya seperti apa. Ya, itu pembuatan desainnya. Kemudian setelah desainnya jadi, baru dilaksanakan fisiknya, konstruksinya. Ya, pembuatan fisik konstruksi, kemudian ada tahapan setelah jadi bangunan fisiknya, maka kemudian dilakukan tahapan operasi dan pemeliharaan. Jadi pengguna jasa sudah menerima fisiknya, ya tentu dia akan mengoperasikannya. Kan kita tidak mungkin membangun suatu bangunan hanya untuk dibiarkan mangkrak, kan tidak seperti itu kan. Apalagi dalam sisi pemerintah, di mana kita diwajibkan untuk membangun bangunan yang memang ada manfaatnya kepada masyarakat. Jadi, dilakukan operasi tentu juga tidak lupa dilakukan pemeliharaan, kemudian masuk ke pemeliharaan kembali dan perbaikan. Nah, untuk kita bicara konsep desain and build ini, Bapak-Ibu, kita bicara yang tengah ini, pada tahapan project scope, cakupan proyek. Jadi, kalau metode konvensional yang kita selama ini sering gunakan adalah kita akan meng-hire dulu, konsultan desain. Kita mencari konsultan desain untuk dia menyiapkan dulu detail desainnya, jadi mengerjakan pekerjaan desain. Nah, ketika pekerjaan desain ini, kemudian kita baru menenderkan lagi untuk mencari kontraktor yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan fisiknya. Nah, ini yang kita sebut dengan metode konvensional atau metode tradisional, istilahnya seperti itu. Nah, sekarang dengan konsep terintegrasi ini, terintegrasi ini berarti kita menggabungkan, Pak, menggabungkan dua pekerjaan, yaitu pekerjaan desain dan pekerjaan konstruksi ini kepada satu penyedia. Jadi, untuk dikerjakan oleh satu penyedia. Nah, ini yang disebut dengan desain and build. Kalau yang konvensional tadi disebut dengan DBB, Pak. DBB. DBB ini desain, B-nya yang kedua, B ini adalah bit, kemudian B yang terakhir adalah build-nya. Jadi, mendesain, kemudian, bid-kan itu menenderkan, kemudian baru membangun. Ini yang konvensional. Nah, ini kita integrasikan, kita gabungkan ke dalam satu penyedia, bahwa penyedia itu bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan desain, sekaligus melaksanakan pekerjaan fisiknya. Nah, sebenarnya kalau dalam prakteknya, ini sudah banyak sebenarnya, bagaimana mengintegrasikannya. Kalau tadi di dalam undang-undang dua itu, mengintegrasikan antara desain, konstruksi, dan pengadaan, itu bisa hampir sama dengan yang DBOM ini. Jadi, desain, build, sudah operate sekalian. Dan maintenance. Atau, untuk yang KPBU, mungkin Pak Ibu sudah ada yang pernah mendengar kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini juga masuk salah satu skema terintegrasi. Jadi, mengintegrasikan pembiayaan ini kepada satu penyedia untuk kemudian dia melaksanakan desain dan konstruksinya. Tapi, kembali lagi, kita fokus pada hari ini adalah kita akan coba membahas sharing bersama terkait dengan pekerjaan desain and build ini. Menggabungkan antara pekerjaan desain dan konstruksi. Nah, di dalam PM25 dan Permen 1 tersebut, didefinisikan rancang bangun ini adalah sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan. Yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam apa? Dalam melaksanakan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan dari konstruksi fisiknya. Ini Bapak-Ibu semua pengertian dari desain and build itu sendiri. Oke. Nah, kemudian mungkin ada yang ingin tahu kenapa dikembangkan metode DB. Kenapa kita mencoba mulai membangun konsep penyelenggaraan dengan metode desain and build. Jadi, kalau kita banding-bandingkan, memang ada beberapa perbedaan. Misalkan terkait dengan tadi, di mana metode konvensional ini, pengguna jasa itu harus sudah menyiapkan yang namanya detail engineering design dulu. Sebelum bisa melaksanakan pekerjaan fisiknya. Kalau di desain and build ini, pengguna jasa menyiapkan yang namanya konsep design, basic design. Jadi, tidak sedetail dari DED, tapi hanya sekedar gambaran awal saja ini. Kira-kira maunya kita itu seperti apa. Ya, ibarat mungkin kita jahit baju, kita sudah punya gambaran nih. Kita pengennya kantongnya dua atau satu. Kemudian modelnya seperti apa, berkerah atau tidak. Tapi belum ada ukuran detail-detailnya seperti apa namanya, panjang langannya berapa, panjang lebar bahunya berapa, itu belum terukur. Kemudian yang perbedaan kedua adalah terkait dengan peranan konsultan pengawas, Bapak-Ibu semua. Jadi, kalau yang metode konvensional ini, kita melakukan quality control, pengguna jasa melakukan quality control itu dengan memanfaatkan peran dari konsultan supervisi. Jadi, kita menyerahkan, kita meng-hire konsultan supervisi untuk membantu pengguna jasa melakukan pengawasan dalam perasanan pekerjaan. Kalau di dalam desain and build ini, kita bukan meng-hire konsultan supervisi, tapi kita meng-hire konsultan MK. Jadi, yang melingkup tugasnya lebih luas daripada supervisi. Karena nanti MK ini akan membantu bukan hanya pada saat pelaksanaan dari fisiknya, Pak, tapi sudah membantu pengguna jasa pada saat penyiapan-penyiapan ketentuan pengguna jasanya, menyiapkan rancangan kontraknya, menyiapkan dokumen tendernya, itu sudah dibantu oleh konsultan MK. Jadi, MK nanti bekerja mulai dari tahap persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan, sampai dengan pelaksanaan fisiknya. Yaitu semua dijamin oleh konsultan MK. Jadi, kita tidak perlu lagi meng-hire konsultan supervisi di situ untuk pekerjaan desain and build. Kemudian yang ketiga, desain and build ini juga lebih membuka peluang kreativitas dari penyedia jasa. Karena tadi kita hanya menyiapkan basic design, kita persilahkan kepada penyedia untuk mereka mengembangkan konsep desain sesuai dengan kompetensi mereka, tawaran mereka, sepanjang memang tidak masih dalam batas-batas yang kita tetapkan tadi. Tadi misalkan kita pengennya bajunya ini punya satu kantong, silakan kembangkan desainnya, yang penting saya punya satu kantong di situ. Seperti itu, Pak. Tapi kalau yang metode konvensional ini, karena sudah ada DED-nya, inovasi penyedia menjadi terbatas. Karena setiap perubahan DED kan harus dikonsultasikan dulu dengan konsultan perencananya. Kemudian yang keempat, dari sisi masa pengadaan, procurement stage-nya. Karena kalau yang konvensional ini, berarti kan kita harus melalui tahapan seleksi dari konsultan desainnya dulu, kemudian masuk kepada pekerjaan perancangannya, kemudian kita masuk lagi ke dalam tender untuk pekerjaan fisiknya, baru masuk ke pelaksanaan fisik, konstruksi. Tapi kalau dengan desain dan build kan tadi, karena desain dan fisiknya ini bisa berjalan berbarengan, jadi tidak akan lebih singkat nanti, jangka waktunya, daripada kita menggunakan metode konvensional. Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik antara konvensional dengan DB? Apakah kemudian dengan perbandingan seperti ini, kita menyatakan desain dan build itu lebih baik? Ya ternyata tidak juga Bapak-Ibu semua. Jadi mau itu metode konvensional, mau itu metode desain dan build, atau apapun sebenarnya baik tidaknya itu bergantung kepada pengguna jasa sendiri, kepada penyedia jasa juga. Artinya seberapa kemampuan pengguna jasa untuk memahami. Misalkan sekarang banyak tren ini, Bapak-Ibu semua ini mohon maaf juga kami sampaikan, banyak tren itu menggunakan metode desain and build itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tapi tidak tahu bagaimana menyiapkan basic desainnya, tidak tahu bagaimana menyiapkan ketentuan pengguna jasanya, pemikirannya hanya lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Nah ini ketika dipersepsikan seperti itu, bisa jadi malah DB-nya ini nanti tidak akan lebih cepat daripada metode konvensional. Jadi mana yang terbaik, tidak ada yang terbaik Bapak-Ibu semua. Di antara kedua ini, kalau Bapak-Ibu merasa nyaman dengan metode konvensional, ya itu lebih baik untuk Bapak-Ibu sendiri. Tapi kalau merasa dengan desain and build-nya sudah mampu menguasai, akan menggunakan DB, ya mungkin nanti bisa didapat juga kelebihan-kelebihan yang tidak didapat pada metode konvensional. Baik, nah ini kajian di luar Bapak-Ibu semua, ya kami di dalam Indonesia sendiri belum melakukan kajian nih, untuk membandingkan antara benefit dari ketika kita menggunakan metode yang tradisional, kita bandingkan dengan yang metode desain and build. Karena kalau di Indonesia, di aturan pemerintah sendiri, DB ini mulai dikenal di tahun 2015 Bapak-Ibu semua, ya ketika PUPR mengeluarkan standar dan pedoman pengadaan nomor 19 tahun 2015 untuk pekerjaan DB. Jadi memang baru berusia 5 tahun nih. Ini kita belum ada kajian yang cukup detail untuk membandingkan hal ini, tapi di luar sana, ini di Amerika, kalau saya tidak salah ambil, itu DB ini ternyata dari sisi waktu itu cukup menghemat waktu, ya 33 persen. Jadi kalau pekerjaan dengan yang biasa 10 bulan, ini 7 bulan bisa sudah selesai. Kemudian dari sisi biaya, ini juga lebih hemat, yang merupi, menghemat 6 persen biaya. Tapi di kita ini memang masih menjadi perlu diperbandingkan lebih lanjut, ya ini kajian di luar. Oke, nah kita masuk ke permen 25-nya, Bapak-Ibu semua terkait dengan kriteria pekerjaan DB yang diatur seperti apa. Sebenarnya secara teori, Bapak-Ibu semua kami sampaikan, tidak ada batasan untuk pekerjaan DB ini. Pekerjaan desain and build ini bisa untuk apa saja, dan bahkan mungkin sudah biasa kita lihat di dalam lingkungan kita sendiri. Misalkan ada tetangga bangun rumah, seringkan kita temukan tidak meng-hire arsitek untuk membuat detail desainnya. Diserahkan semua kepada pemborong untuk dia menyiapkan desainnya, kemudian untuk memasarkan fisiknya. Jadi DB ini sebenarnya sudah familiar di kita sendiri, sudah familiar di dalam kita sendiri, dan bisa digunakan untuk pekerjaan apa saja. Tetapi memang dalam permen 25, kita masih membatasi Bapak-Ibu. Jadi, ini bicaranya bisa dan boleh nih. Kalau bisa, ini bisa untuk semua pekerjaan. Tetapi, dari sisi aturan yang dibolehkan itu, saat ini yang boleh menggunakan pekerjaan DB itu adalah untuk pekerjaan kompleks dan pekerjaan yang mendesak. Jadi, kriteria pekerjaannya dua ini, Pak. Kalau kita bicara aturan saat ini, dalam permen PU 25, bahwa pekerjaan yang boleh menggunakan metode desain and build adalah pekerjaan kompleks dan pekerjaan mendesak. Kenapa hanya dibatasi dua ini, Pak? Bapak-Ibu semua? Ya, memang karena tadi, karena ini adalah hal yang baru, kita masih coba dulu nih. Ibaratnya ini masih uji coba lah. Kita ingin tahu sebenarnya, bisa tidak dari penyelenggara konstruksi di kita itu, baik itu pengguna jasanya, baik itu kontraktornya, baik itu nanti kalau dari sisi pemerintah, mungkin ada auditornya, bisa tidak menerima dari metode desain and build ini. Karena mungkin tadi hal-hal yang baik di luar, belum tentu ketika kita coba adopt di sini, bisa kita gunakan. Jadi, kita masih batasi, Bapak-Ibu semua, di Indonesia pekerjaan DB ini baru untuk dua ini, yaitu pekerjaan kompleks dan pekerjaan yang mendesak. Nah, kriteria kompleks dan mendesak, kalau kompleks ini kami masih memakai kriteria sesuai dengan kriteria kompleks pada PERPES 16 tahun 2018. Jadi, sama. Kecuali kita tambahkan satu. Jadi, kompleks adalah yang mempunyai resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan alat yang didesain khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis, nah, kita tambahkan satu lagi, memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Ini dari lima kriteria ini cukup dipenuhi salah satu saja. Jadi, tidak harus kelima-limanya ini dipenuhi. Jadi, cukup salah satu saja terpenuhi, maka itu sudah dianggap sebagai pekerjaan yang bersifat kompleks. Nah, cuman memang Bapak-Ibu semua kami sampaikan, kalau kita baca di sini kan kompleks ini kriterianya mempunyai risiko tinggi, kemudian punya teknologi tinggi, peralatan yang khusus. Nah, ini memang kata-kata yang sifatnya kualitatif, jadi memang agak sulit mengukurnya ini. Dan memang belum ada ukuran lebih, apa namanya, yang lebih valid menggambarkan apakah risikonya tinggi atau tidak. Nah, ini harus dibuat justifikasinya, silakan dibuat justifikasinya, sebaik mungkin, sehingga ketika siapapun yang akan bertanya, bisa sepakat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang risikonya tinggi, atau teknologinya tinggi. Untuk yang pekerjaan mendesak, kami kriteriakan tiga kriteria ini. Bahwa pekerjaan yang secara ekonomi dan sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat. Nah, segera dimanfaatkan dan pekerjaan perancangan dan fisiknya tidak cukup waktu, kalau dilaksanakan secara terpisah. Nah, perbedaannya, untuk kriteria di pekerjaan mendesak ini, ketiganya ini harus terpenuhi. Jadi, kalau di kompleks tadi, dari lima kriteria ini, cukup salah satu saja yang memenuhi, itu sudah bisa digunakan sebagai justifikasi. Nah, kalau yang di pekerjaan mendesak ini, Bapak-Ibu semua, tiga-tiga ini harus dipenuhi. Misalkan saat ini dalam kondisi pandemi, kita dikejar waktu misalkan untuk bisa membangun rumah sakit yang bisa menyediakan, menambah kapasitas untuk ICU-nya, ruang rawat COVID-nya. Nah, itu silakan. Itu bisa digunakan sebagai justifikasi. Karena secara ekonomi dan sosial tentu akan memberikan nilai manfaat lebih. Karena kalau tidak kita tambah kapasitas rumah sakit, ya nanti pasti, apa namanya, tidak terlayani masyarakat. Itu contohnya. Kemudian, segera dimanfaatkan. Karena memang kita berkejaran dengan waktu ini. Semakin lama, semakin banyak orang yang harus dirawat, kita memang hanya punya waktu sedikit untuk bisa segera membangun. Kemudian, kalau dilaksanakan dengan terpisah, maksudnya ini dengan metode yang tradisional tadi, Bapak-Ibu semua. Ketika dilaksanakan dengan kita menyiapkan detail desainnya dulu, kemudian kita baru menendorkan fisiknya, kemudian baru melaksanakan fisiknya, ternyata ini tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu dikaitkan dengan yang tadi, yang satu dan dua tadi. Karena kalau kita laksanakan dengan begini, kapasitas rumah sakit yang ada sekarang sudah kolaps, sehingga tidak cukup waktu. Nah, itu salah satu bentuk justifikasi kalau yang pekerjaannya ini mendesak, Bapak-Ibu semua. Nah, tetapi manapun pilihan yang diambil, ini juga cukup salah satu saja, ya tidak harus kedua-duanya terpenuhi. Jadi, salah satu saja, misalkan pekerjaan kompleks, maka mau dengan DB, ya silakan. Atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang mendesak, mau dengan metode desain and build, ya juga silakan. Jadi, tidak harus pekerjaan kompleks dan mendesak, kedua-duanya tidak. Nah, di dalam PM Permen 25, Bapak-Ibu semua disampaikan bahwa harus ada penetapan, ya, untuk yang menetapkan apakah pekerjaan ini kompleks atau mendesak, dan apakah akan dilaksanakan dengan desain and build, ya. Jadi, diatur pekerjaan rancang dan bangun ini ditetapkan oleh, kalau paketnya ini bersumber dari dana APBN, maka harus ditetapkan oleh menteri atau kepala, ya. Jadi, yang pimpinan tertinggi yang menetapkan. Karena ini kita masih ambil ranah kebijakan, nih, ya. Tadi, karena kita belum ingin membuka seluas-luasnya untuk metode desain and build. Jadi, masih kepada ranah kebijakan pimpinan. Nah, jadi, kalau mau ada pekerjaan DB, ya harus ditetapkan dulu, ya, oleh menteri atau kepala, untuk yang kementerian lembaga, atau kalau yang di daerah, itu oleh gubernur atau bupati wali kota. Jadi, kalau Bapak-Ibu ada yang dari daerah, mungkin pengen mencoba menggunakan metode desain and build, nah, harus ada penetapan dulu, nih, ya, dari Pak Gubernurnya, misalkan paketnya di lingkungan provinsi, ya, atau kalau paketnya di lingkungan kota, kebupaten, ya, silakan nanti dari bupati wali kotanya. Yang menetapkan bahwa, misalkan, pembangunan jalan layang di A ini adalah pekerjaan yang mendesak, ya, sehingga dilaksanakan dengan metode desain and build. Jadi, harus ada penetapan, ya, Bapak-Ibu semua, ya, apakah pekerjaan kompleks atau mendesak, dan kemudian dilaksanakan dengan desain and build, ya. Oke, baik, izin kami lanjutkan, nah, ini contoh, ya, contoh bagaimana kami coba membandingkan antara yang konvensional dengan desain and build dari sisi mendesak tadi, Bapak-Ibu semua, ya. Nah, ini sama-sama kita tahu bahwa kita pernah punya target untuk, apa namanya, pembangunan Ibu Kota Negara Baru, ya, IKN. Dan, rencana IKN pada saat itu adalah tahun 2025. Ini sudah harus dioperasionalkan. Nah, salah satu kendala untuk memastikan bahwa, apa namanya, bisa dioperasionalkan itu adalah kita harus memastikan kebutuhan air bersihnya cukup. Nah, untuk memastikan kebutuhan air bersih cukup, kami ditugaskan untuk membuat sebuah bendungan di sana, ya, di Kalimantan Timur. Jadi, waktu itu, di bulan Oktober 2019, ini perintahnya, ya. Nah, ini kami coba identifikasi bahwa kita hanya punya waktu sampai dengan Januari 2024, di mana bangunan bendungan tadi sudah harus berfungsi, ya. Jadi, 2023 sudah mulai diisi dan 2024 ini sudah mulai berfungsi. Nah, dari Oktober 2019 sampai 2024 di Januari ini, kami coba kemudian buatkan simulasinya antara ketika kita menggunakan metode yang konvensional yang atas ini atau kita menggunakan skema desain and build. Nah, ketika kita coba simulasikan dengan metode tradisional, konvensional, ini misalkan kita butuh waktu untuk tender pekerjaan desainnya, tiga bulan habis. Kemudian, di 2020 kita masuk kepada pekerjaan perancangannya, ya, pembuatan detail desainnya. Ini membutuhkan waktu satu tahun. Kemudian, baru bisa dilaksanakan tender fisiknya, ya, pada awal 2021 dan diperkirakan disimulasikan memakan waktu tiga bulan. Ya, sementara kebutuhan untuk penggenangannya itu satu tahun. Nah, sehingga kita dapatkan masa konstruksi bangunan itu hanya ada satu setengah tahun saja, jadi kita hanya punya waktu satu setengah tahun untuk melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan bendungan. Dan ini mustahil, ya, bisa diselesaikan, bisa dilaksanakan. Sehingga kemudian kami coba buat simulasi kedua dengan menggunakan metode desain and build. Ya, ada pekerjaan pembuatan basic design, tiga bulan, kemudian langsung kepada masa paksanaan tender untuk pekerjaan fisiknya, lima bulan. Jadi memang lebih lama, Bapak-Ibu semua, ya. Untuk masa tendernya sendiri antara tender fisik dengan tender yang pekerjaan terintegrasi ini nanti akan lebih lama, ya. Nanti kita coba lihat kenapa dia lebih lama. Lima bulan, nah, kemudian tadi masa penggenangan satu tahun. Nah, dari sini kami mendapatkan masa penyusunan detail design dengan fisiknya itu 2,7 tahun. Ya, jadi ada lebih banyak keluasaannya hampir 2 kali waktu dari yang kita, ketika kita menggunakan metode konvensional, ya. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk bisa melaksanakan fisiknya. Dan dengan waktu segini masih dimungkinkan, nih, ya, untuk kami bisa melaksanakan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan bendungan ini. Ini contoh Bapak-Ibu semua bagaimana kita mendefinisikan mendesak tadi, ya. Mendesak itu. Baik, kami lanjutkan. Kemudian, nah, ini mungkin yang kami ingin sampaikan Bapak-Ibu semua, karena tadi kami sering dengar, ya, ada banyak, entah itu kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang seolah-olah berlomba-lomba, ini, ya, untuk pakai pekerjaan design and build. Karena tadi, statusnya lebih cepat, ya. Jadi yang dipikir itu, pokoknya DB ini pasti lebih cepat, pasti lebih cepat, ya. Ternyata tidak juga, Bapak-Ibu semua, ya. Jadi jangan sampai design and build ini digunakan untuk pekerjaan yang terlambat perencanaannya. Ya, karena terlambat perencanaannya, sementara targetnya tadi di akhir sudah mengikat, kemudian baru berpikir, ini kita pakai cara lain lah, kalau konvensional nggak bisa nih, ambil alternatif pakai design and build, misalkan. Nah, ini yang nggak pas, ya. Karena berarti kan awalnya itu tidak direncanakan untuk design and build, tapi untuk konvensional, ya. Apalagi untuk pekerjaan yang belum direncanakan sebelumnya, ya, terburu-buru nanti, Pak. Jadi kalau terburu-buru menyiapkan pekerjaan, ya itu sudah pastilah. Pasti ada aja yang kurang, ya. Entah itu kurang di A-nya, kurang di B-nya, kurang di kontraknya, kurang di tender-nya, dan sebagainya. Jumlah ini nanti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oke, baik. Kami lanjutkan. Nah, oke, tadi kita sudah bicara kriteria dari pekerjaan design and build-nya. Nah, bagaimana dengan persyaratan pekerjaan DB-nya, Bapak-Ibu semua, ya. Jadi, ada tiga persyarat untuk bisa melaksanakan pekerjaan DB. Jadi, tadi ini tahapannya adalah, tadi sudah ditetapkan pekerjaannya ini adalah pekerjaan DB. Ya, sudah ada penetapan dari pimpinan, wah, oke, ini pekerjaan ini kita laksanakan dengan metode design and build. Nah, kalau sudah ada penetapan itu, baru kita masuk ke sini, nih. ya, pertama adalah kita harus pastikan tersedia konsultan MK ya, sejak persiapan pengadaan. Nah, ini yang tertulis di dalam Permen 1 2020. Harus ada konsultan MK sejak persiapan pengadaan. Nah, di Permen PU25, Bapak-Ibu menambahkan kalimat yang merah ini, ya, atau tim teknis. Artinya, sekarang tidak lagi apa namanya, ada kewajiban untuk harus ada konsultan MK ya, dalam pekerjaan DB. Itu bisa digantikan oleh tim teknis. Sepadang memang tim teknisnya ini sanggup, ya. Rata-rata sih, kalau yang saya coba diskusikan dengan para apa namanya, PPK-PPK, ya, lebih milih menggunakan konsultan MK, ya. Karena pekerjaannya berat, Bapak-Ibu semua. Tapi di Permen PU25 memang dibuka ada tim teknis atau tim teknis untuk menggantikan konsultan MK. itu dari sisi ininya, penjamin mutunya. Kemudian yang kedua, persyaratan pekerjaan DB adalah harus ada dokumen-dokumen ini, ya. Sekurangnya ada dokumen rancangan awal yang berisi data geologis, referensi data, dan sebagainya. Ini yang harus disiapkan juga. Jadi, kita akan melaksanakan apa namanya, isian NBIL. Ya. Kemudian tentu saja dokumen usulan di PADPA, ya, kalau di pemerintah. Kemudian yang ketiga, juga harus diperhatikan alokasi waktu yang cukup, ya, untuk penyedia itu dalam menyiapkan dokumen penawaran. Ya. Ini contoh simulasi yang kami sampaikan tadi, Bapak-Ibu semua. Ya, ketika tender yang konvensional itu bisa hanya 3 bulan, tapi kok yang tender DB bisa lebih lama, bisa 5 bulan. Ya, karena memang kita harus menyediakan waktu yang cukup untuk penyedia itu bisa mengembangkan konsep desain, kemudian menghitung kebutuhan biayanya berapa. Kalau yang konvensional kan sudah ada BOK-nya, ya, tinggal ngisi harga satuan saja kan penyedia itu. Jadi lebih cepat. Tapi kalau yang di DB ini, karena belum ada rincian seperti tadi, ya penyedia sendiri yang harus menyusun dari nol, ya. Berdasarkan konsep desain dari pengguna jasa, baru disusunlah semacam BOK-nya dari penyedia itu. Kemudian mereka, nah, untuk menyusun BOK-nya kan dibutuhkan waktu. Ya, sehingga kita harus berikan alokasi waktu yang cukup nih untuk penyedia. Memang tidak diatur Bapak-Ibu batasan minimalnya berapa, ya, tapi best practice-nya sih kalau kita mengacu ke pelaksanaan DB di luar negeri, biasanya sekurang-kurangnya 45 hari kerja. Ya, sekitar, apa namanya, 3 bulan ya berarti ya. 2 bulan, 3 bulan untuk mereka menyiapkan dokumen penawaran. Gitu. Tapi kita tidak atur di dalam, di sini, ya mungkin bisa jadi, karena pekerjaannya sebenarnya pekerjaan yang tidak kompleks, tapi karena mendesak saja, sehingga sebenarnya pekerjaannya pekerjaannya sederhana sih ini. Ya, sudah sering dilakukan lah. Sudah gampang kita menyiapkan perkiraan biayanya, ya, sehingga tidak perlu diatur, harus 45 hari, karena itu jadi kelamaan juga. Oke, baik. Lanjutkan, nah, ini Bapak-Ibu semua perubahan pada Permen 25 2020, ya, yang merubah Permen 1, jadi tidak menyebut Permen 1 sekali lagi, ya, tapi ini mengubah sebagian isi dari Permen PU 25, ya. Poin perubahannya sebenarnya memang hanya pada ini, Pak, ya, pada Bapak-Ibu semua, hanya pada tadi, pembagian peran antara konsultan MK dengan tim teknis, ya. Jadi, kalau dulu di PM 1 ini, kita mewajibkan ada konsultan MK dari tahapan persiapan pengadaan sampai dengan serah terima, kalau sekarang dengan diatur di Permen 25 ini, kita tambahkan dua alternatif, ya. Alternatif pertama adalah pilihan kedua ini, ya, full menggunakan tim teknis dari awal sampai akhir, ya, jadi benar-benar tidak ada konsultan MK ini. Tim teknis yang akan membantu PPK menyiapkan ketentuan pengguna jasa, ya, tim teknis yang akan membantu menyiapkan dokumen tender, ya, sampai kemudian tim teknis ini yang akan membantu pengguna jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan pada saat pelaksanaan fisiknya. Atau bisa dikombine, ya, ada tim teknis dulu, karena mungkin tidak cukup waktu ini, kalau mau hire konsultan MK, kan tadi ada tahapan lelang, ada tahapan seleksinya. Mungkin waktunya panjang, nih, ya, sudah kita pakai tim teknis dulu lah untuk membantu PPK menyiapkan dokumen-dokumen persiapan tadi, bentuk tim teknis, ya, tapi kemudian harus, kemudian setelah itu baru ditunjuk konsultan MK, ya, untuk menggantikan peran tim teknis dalam melaksanakan pengendalian di lapangan, ya. Ini Bapak-Ibu semua perbedaan antara Permen 1 dan Permen PU25-nya, ya, jadi hanya menambahkan alternatif adanya tim teknis di sini, ya, bisa tim teknis full dari awal sampai akhir atau tadi, ya, dikombinasi ada tim teknis dulu, kemudian digantikan perannya oleh konsultan MK ketika sudah selesai tahap tendernya, ya, tender fisiknya, sudah dapat pemenang kontraktor terintegrasinya. Ini masih berapa lama, Pak Rangga? Siap. Masih ada waktu? Masih, Mas, masih 15 menit. Oke, siap. Nah, ini Bapak-Ibu semua mungkin ada yang bertanya-tanya terkait dengan tim teknis, ya, tim teknis ini seperti apa? Jadi, ini juga kita mengacu kepada Perpes 16, ya, 2020, bahwa dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, apa namanya, PA, KPA, atau POGJA itu bisa dibantu oleh tim teknis, ya, dasarnya dari sana. Nah, kemudian kita rumuskan dalam PEM 25 2020 ini, bahwa, ya, silakan kalau mau dibentuk tim teknis, silakan dibentuk oleh PA atau KPA-nya. Nah, mengenai siapa isi tim teknis itu, kemudian kompetensinya bagaimana, itu tidak diatur. Ya, itu silakan dari kebijakan dari pimpinan sendiri, ya, kebijakan yang menugaskan sendiri, ya, dari PA, KPA-nya. Tentu, ya, memang harus dipilih orang-orang yang menguasai pekerjaan di lapangan, ya, karena kalau tidak asal milih, ya, nanti pasti berakibat pekerjaan di lapangan, pekerjaan DB-nya nanti menjadi tidak baik perlaksanaannya, ya. Tidak diatur kompetensinya, silakan, disesuaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan, berapa orangnya, berapa jumlahnya juga tidak diatur, silakan, ya, itu di, itu isi dari tim teknis. Nah, kemudian, di dalam Permen 25 juga diatur, Bapak-Ibu semua, ketika menggunakan tim teknis, tadi kan kami sampaikan bahwa konsultan MK atau tim teknis itu harus ada sejak tahapan persiapan pengadaan. Jadi, kalau kita bicara terpes kan ada tahapan-tahapan pengadaan beradaan jasa, Bapak-Ibu semua, ya, ada tahapan perencanaan pengadaan, ada tahapan persiapan pengadaan, dimana di situ disusun KAK, disusun spesifikasi teknis, ditetapkan HPS, persiapan pengadaan, kemudian masuk ke persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan tahapan pelaksanaan pekerjaan. di dalam Design and Will ini kita wajibkan sejak tahapan persiapan pengadaan itu sudah ada, ya, konsultan MK atau tim teknis di sana. Nah, tugas dari konsultan MK dan tim teknis pada tahapan persiapan pengadaan ini sekurang-kurangnya ada tiga, Bapak-Ibu semua, ya, satu adalah membantu untuk menyusun ketentuan pengguna jasa, ya, apa itu ketentuan pengguna jasa? Ini semacam spesifikasi teknisnya, ya, spesifikasi teknis pekerjaan. Jadi, kalau di pekerjaan fisikan kita mengenal ada spesifikasi teknis, ya, nah ini KPJ ini ketentuan pengguna jasa itu seperti itu, ya, isinya seperti spesifikasi teknis, lah, atau semacam kerangka acuan kerjanya. Jadi, di situ ada lingkup pekerjaan, batasan-batasan desainnya seperti apa, ya, konsep desainnya masuk ke dalam situ, nah, itulah yang harus dibantu disiapkan oleh konsultan MK atau tim teknis, ya. Kemudian yang kedua, pada tahapan persiapan pengadaan ini, tim teknis ini atau konsultan MK itu akan membantu untuk melakukan review terhadap pagu anggaran yang kita sudah masukkan dalam JIPA atau DPA, ya. Misalkan, ada pekerjaan jembatan, sudah kita masukkan nilai kebutuhan biayanya atau RAB-nya dalam DPA atau DPA itu adalah 40 miliar. Nah, ini nanti kita minta tim teknis atau konsultan MK itu untuk mereview kembali, ya, apakah benar nih angka segini itu wajar atau tidak 40 miliar ini. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena untuk pekerjaan desain and build ini kan tadi kita belum ada detail desainnya, ya. jadi angka 40 miliar yang kita dapatkan itu kan masih kira-kira ini, masih konseptual sifatnya, ya. Beda dengan yang pekerjaan konvensional, karena sudah ada detail desainnya, kita sudah bisa dalam tanda kutip memastikan bahwa nilai proyeknya nanti akan adalah 40 miliar, ada dasarnya. Ya, ada dasarnya kita menatangkan itu di dalam DPA atau DPA. Tapi kalau desain and build ini kan tadi baru ada basic design, ya, belum ada rincian BOK-nya. Sering ditanyakan oleh pemeriksa, ini dianggarkan 40 miliar asalnya dari mana? Ya, kan belum ada detail desainnya, belum ada spesifikasi teknisnya, belum ada rincian BOK-nya, kok bisa dapat angka 40 miliar. Nah, untuk menjustifikasi kebenaran 40 miliar inilah, kemudian kita tugaskan tim teknis atau konsultan MK itu untuk melakukan review. jadi pola ini kita kita adopt dari pelaksanaan MRT Jakarta kemarin Bapak-Ibu semua. Jadi, MRT Jakarta itu kan dilaksanakan dengan metode desain and build juga. Nah, mereka sebelum menendorkan fisiknya, perkiraan biaya yang mereka sudah buat itu direview dulu oleh konsultan di Singapura, ya, untuk melihat apakah masih wajar atau tidak nih. Jangan-jangan kekecilan, jangan-jangan kegedean, ya. Jadi, bisa jadi nilai nanti yang ditendorkan untuk fisik itu tidak sama dengan nilai yang dianggarkan. Tadi misalkan dianggarkan 40 miliar setelah direview oleh konsultan MK-nya atau tim teknis-nya ternyata ini cukup 30 miliar saja nih. Ya, 30 miliar itu yang kemudian menjadi batasan tertinggi pada saat tender. Atau kalau ternyata setelah direview oleh tim teknis ternyata butuhnya 50 miliar, ya berarti nggak bisa Bapak-Ibu tenderkan nih TV-nya. Ya, harus dicari alternatif lain atau membuat batasan desain lain yang memungkinkan pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan nilai 40 miliar. Kemudian yang ketiga dokumen yang harus dibantu oleh tim teknis atau konsultan MK ini, ya tadi satu adalah ketentuan pengguna jasa, kemudian yang kedua adalah review pagu anggarannya, nah yang ketiga adalah membantu menyusun rancangan kontrak. jadi meskipun sudah ada template SSUK dan SSKK dalam permen PU25 2020 ini, ya tentu SSKK-nya sudah harus diisi dari awal, jadi jangan kosong. Nah itu yang mungkin dibantu oleh tim teknis atau konsultan MK untuk mengisi konsep dari SSKK-nya. Nah, tiga dokumen ini Bapak-Ibu semua sebelum ditendarkan itu harus dapat persetujuan dulu, kalau paketnya di Kementerian Lembaga harus ada persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan teknis ini Eselon 2 kalau di kami itu. Sementara kalau untuk yang di daerah harus ada persetujuan dari Eselon 2 ya ini Pratama ya pada pemerintah daerah yang membidangi jasa konstruksi dan diketahui oleh sekretaris daerah. jadi mungkin dari kepala dinasnya menyetujui tadi hasil review pagu anggarannya sekian menyetujui ketantuan pengguna jasanya adalah seperti ini ya dari kepala dinas PU-nya misalkan dan itu harus diketahui juga oleh sekretaris daerah. Ini untuk pengendalian tadi Bapak-Ibu semua untuk menjaga agar tidak asal menggunakan desain and build jadi kita coba meminta banyak pengawasan di sini banyak pengendalian dari pimpinan-pimpinan untuk bisa mengendalikan penggunaan dari desain and build ini ya nah tugas konsultan MK atau tim teknis itu secara umum seperti ini Pak ya melaksanakan penjaminan mutu mulai dari tahapan persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan ya kemudian yang kedua Bapak-Ibu membantu PPK dan POGJA ya dalam persiapan pengadaan pemilihan penyedia jasa ya dalam persiapan pengadaan ini misalkan membantu menyusun kriteria evaluasi ya karena nanti tendernya ini pakai sistem nilai atau harga terendah ambang batas nanti MK atau tim teknis ini membantu merumuskan nih ya misalkan terkait dengan pesaratan peralatan penilaiannya seperti apa peralatan ini ya kemudian nilai ambang batasnya berapa nah itu bisa dibantu disusun oleh tim teknis dan MK ya kemudian membantu pada saat pemilihan penyedia jasa ya tentu saja dengan tetap memperhatikan kerasian proses ya kemudian yang ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan itu membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan ya atau penolakan perubahan kontrak kemudian yang keempat melakukan verifikasi atas tagian pembayaran kelima membantu menilai menghitung nilai perolehan aset BMN dan yang keenam membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit ya jadi setelah serah terima pun masih ada tanggung jawab MK nih ya kalau tidak ada MK berarti ini tanggung jawabnya tim teknis nih ya untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses audit baik baik Pak Ibu semua nah ini mungkin saya lanjutkan terkait dengan persiapan pengadaan masih ada waktu Pak atau kita diskusi aja ini sudah masuk agak teknis sih terkait dengan persiapan pengadaan boleh Mas Fani siap-siap tidak apa-apa oke ya ini mungkin kita lanjutkan diskusi ya boleh siap kalau begitu oke saya cek dulu saya buka-buka bahan di sini kalau memang ada yang berkaitan tadi sih yang menarik ada yang bertanya di chat Mas Fani terkait dengan contoh bendungan di IKN tadi gimana tuh Pak di akhirnya itu kan tetap di 2024 bangunannya jadi ya betul betul nah hanya proses pelaksanaan konstruksinya yang panjang ya iya nah yang ini Mas nah yang tadi tuh yang bertanya efisiensinya dimana DB-nya nih kalau tetap pekerjaannya bisa dipakainya baru di akhir 2023 gitu tadi ada yang bertanya gitu di chat betul nah ini membacanya begini Bapak Ibu semua yang pertama kita sudah diberi target nih sudah dikasih tengkat waktu bahwa bendungan ini tahun 2023 ini sudah harus selesai jadi kita sudah diikat dulu ujungnya ini pokoknya bendungan ini harus selesai di 2023 sementara sekarang waktu itu ya ini kita di bulan Oktober 2019 jadi dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan 2023 ini kami harus sudah bisa mengidentifikasi nih sudah bisa melaksanakan pekerjaan untuk membangun bendungan nah ketika kita simulasikan dengan cara konvensional ternyata ternyata sisa waktu untuk melaksanakan fisiknya ini hanya 1,5 tahun ini sisa waktu untuk fisik nih Bapak Ibu semua dan sisa fisik 1,5 tahun ini tidak mungkin diselesaikan jadi bendungan ini tidak akan selesai Pak bendungan ini tidak akan selesai dengan waktu 1,5 tahun nih jadi sebenarnya disini kita coba membandingkan aja nih masa fisiknya jadi kalau kita benar-benar mengikuti masa pelaksanaan fisiknya ya ini tidak bisa 1,5 tahun nih pasti mundur Pak ini siap-siap-siap oh bacanya dari belakang ya Mas Manny ya betul jadi disini kita ingin membandingkan ketika konvensional ternyata kita cuma punya waktu 1,5 tahun untuk memasarkan fisiknya sementara kalau kita pakai desain and build kita punya waktu yang lebih panjang 2,7 tahun nih untuk bisa memasarkan fisiknya dan ini masih dimungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan bendungan kalau yang di atas ini 1,5 tahun itu kita gak mungkin angkat tangan Pak disuruh presiden untuk menyelesaikan bendungan 1,5 tahun angkat tangan kecuali yang mengerjakan Bandung Bondowoso ya Mas Manny mungkin kita harus panggil itu Pak satu malam bisa selesai itu tadi dari Pak Maulana yang bertanya jadi cara bacanya demikian Pak dari contohnya ada satu lagi Mas Manny di chat dari Pak Suntani boleh melewati tahun anggaran tidak kalau DB ini kalau masalah tahun anggaran Pak boleh Pak tidak masalah bahkan di kami cenderung ini digunakan untuk yang multi years hampir bukan hampir malah tidak ada saya pastikan tidak ada paket-paket di PUPR yang menggunakan design and build itu yang single years karena tadi Pak masa apa namanya penyiapan ini sebenarnya agak panjang ini Pak Pak harus menyiapkan basic design 3 bulan nih kemudian ada pekerjaan untuk tendernya sendiri 5 bulan kan sudah habis 8 bulan nih masa iya kita memasalahan pekerjaan fisik 4 bulan nih karena padahal tadi kreditnya pekerjaannya kompleks atau mendesak yang biasanya itu pekerjaan-pekerjaan besar sih Pak di PUPR Bapak Ibu semua apa namanya yang dibiasa menggunakan pekerjaan DB ini sebenarnya sudah ada contoh di jalan sudah ada pembangunan jalan layang kemudian ya jalan layang kemudian kalau di bendungan itu malah belum ada bendungan belum pernah nyoba dengan design and build karena belum berani untuk pakai DB karena tadi belum ada detail desainnya takutnya terlalu banyak variasinya nanti pada saat perasaan pekerjaan kalau di bangun gedung sudah agak banyak ya misalkan terkait dengan rumah susun ya apartemen itu sudah bisa menggunakan yang design and build ini baik demikian Pak Rangga siap terima kasih Mas Fani apa poin pentingnya yang tadi Mas Fani sampaikan di slide ke sembilan Bapak Ibu ya jadi design and build ini bisa untuk percepatan pembangunan tapi bukan untuk pekerjaan yang terlambat perencanaannya sepuluh lagi untuk pekerjaan yang belum direncanakan sebelumnya jangan-jangan takutnya ini nanti dijadikan exit kedua setelah tender cepat Mas biasanya kan kadang-kadang nih ya ini mohon maaf juga biasanya di daerah nih di tengah tahun tiba-tiba dapat dana apa namanya dana alokasi khusus misalkan yang harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan wah ini kalau kita pakai konvensional nggak bisa Pak kita pakai DB boleh nggak nah ini yang agak nggak pas nih karena penggunaan DB ini justru diarahkan tadi untuk menyelesaikan apa namanya untuk penyerapan anggaran ini nggak pas padahal kan tadi untuk pekerjaan yang kompleks atau yang memang mendesak dari sisi manfaat bukan untuk mendesak menghabiskan anggaran nih bye-bye sub indo by broth3rmax